Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Nottingham Forest dan Manchester United akan berhadapan di putaran kelima FA Cup 2023-2024. Pertandingan Nottingham vs MU di City Ground ini akan kick off pada hari Kamis, 29 Februari 2024, pukul 02.45 waktu Indonesia Barat. Nottingham Forest dan MU sama-sama kalah pada laga terakhir mereka di Premier League. Forest kalah 2-4 di kandang Aston Villa. Sedangkan MU dipermalukan sang tamu, Fulham 1-2. Sebelum melawan Fulham, MU mencatatkan lima kemenangan beruntun di semua ajang. Menjemuh Fulham, pasukan Eric Ten Hag mengalami anti-klimat. Manajer Manchester United, Eric Ten Hag memberikan update seputar timnya jelang laga melawan Nottingham Forest. Ia memastikan bahwa Kasemiro bisa tampil di laga ini. Dalam konferensi versnya baru-baru ini, Eric Ten Hag mengkonfirmasi bahwa Kasemiro tidak mengalami gegar otak seperti kabar yang beredar. Ia mengalami sedikit cedera di kepalanya namun cedera itu tidak parah. Eric Ten Hag menyebut bahwa kondisi Kasemiro saat ini sudah baik dan tidak mengalami sakit lagi di kepalanya. Alhasil, ia menyebut sang gelandang siap turun untuk membela setan merah di City Ground pada tengah pekan ini. Manchester United diklaim sempat bergerak secara diam-diam menawari superstar Paris Saint-Germain itu mega kontrak mencapai 700 juta euro. Kylian Mbappé rupanya telah menolak tawaran bombastis dari MU sepakan sebelum dia berkomitmen akan bergabung Real Madrid. Demikian diungkapkan OK Diario. Diungkapkan media itu Mbappé lebih terkarik merapat ke Santiago Bernabéu meski dia tidak mendapatkan bayaran sebesar apa yang ditawarkan pihak Setan Merah. Persis pada tanggal 13 Februari lalu, Kylian Mbappé telah mencapai kesepakatan dengan pihak Los Blancos untuk melanjutkan karir di sana. Kubu Manchester United di pekan awal Februari ini melayangkan tawaran ke ibu kota sekaligus agen Mbappé, Faizal Amari senilai 500 juta euro untuk 5 musim, plus bonus transfer sebesar 200 juta euro. Proposal di atas merupakan tindak lanjut Man United atas tawaran terakhir dari Paris Saint-Germain agar Kylian Mbappé memperpanjang kontrak di Park des Princeses, yang nilainya mencapai 650 juta euro untuk pengabdian selama 5 tahun plus bonus loyalitas, sebesar 200 juta euro. Gendati dikepung dua tawaran di luar nalar. Pada akhirnya, yang bersangkutan memilih untuk berkomitmen ke Madrid, yang menawari Kylian Mbappé gaji 15 juta euro per tahun selama 5 musim, ditambah bonus penanda tanganan senilai 100 juta euro. Manchester United terus mengejar pemain belakang berbakat Portugal, Antonio Silva, untuk memperkuat squad untuk musim depan. Dilansir dari HITC, Manchester United sedang menjalani fase rekonstruksi untuk memperkuat lini belakang mereka menjelang musim depan. Bidikan utamanya konon adalah Antonio Silva, yang sudah jadi andalan Benfica meski baru berusia 20 tahun. Manchester United sendiri bisa memanfaatkan jesa Bruno Fernandes dan Diogo Dalot untuk merayu Antonio Silva. Dalot dan Bruno merupakan selekan setimnya di timnas Portugal. Manchester United disebut sedang menimbang kelanjutan Eric Ten Hag sebagai pelatih seiring kondisi klub yang masih labil. Manchester FN News menuliskan, pelatih Brighton & Hope Albion Roberto De Zerbi menjadi calon kuat pelatih Manchester United bila Ten Hag dipecat di tengah jalan. Roberto De Zerbi yang digadang-gadang bakal tertarik Man United menjadi salah satu pelatih yang sedang naik daun. Mantan pemain AC Milan itu juga disebut menjadi pilihan Manchester City bila Pep Guardiola tidak melanjutkan karir di Etihad Stadium. Alisan Jermain dikabarkan tidak memprioritaskan perekrutan penyerang Manchester United Marcus Rashford pada musim panas 2024. Menurut Football Insider, pada selasa 27 Februari 2024, Rashford bukan lagi menjadi prioritas utama Paris Saint-Cermain untuk musim depan. Klub raksasa Perancis itu justru mengalahkan target utama transfer kepada Victor Ossimhen dan Rafael Leão. Meskipun begitu, Sir Jim Rakhlip dikabarkan ingin mempertahankan Marcus Rashford yang baru mencetak 5 gol dalam 31 pertandingan musim ini dan masih memiliki kontrak hingga Juni 2028. Manajer Manchester United, Eric Ten Hag kembali memberikan pembelaan terhadap Anthony. Ia menyebut sang winger masih layak untuk menjadi bagian dari Manchester United. Eric Ten Hag meregaskan bahwa Anthony memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ia yakin sang winger punya kemampuan yang dibutuhkan untuk bermain di Manchester United. Eric Ten Hag juga optimistis sang winger mampu bangkit dan menunjukkan potensi yang dimiliki. Namun, ia meminta sang winger untuk bekerja keras sambil menunggu kesempatannya datang. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelendang mereka, Mason Mount, dilaporkan sudah hampir comeback di skuad Manchester United. Menurut laporan Insider United, Mason Mount sebenarnya sudah sembuh agak lama dari cederanya. Namun, tim medis EMU dan Eric Ten Hag tidak mau buru-buru memainkannya karena mereka tidak ingin sang gelendang mengalami cedera lagi. Itulah mengapa proses pemulihannya dilakukan secara perlahan dan bertahap agar ia benar-benar fit untuk bermain lagi. Menurut laporan tersebut, Mason Mount dalam waktu dekat ini akan comeback di skuad Manchester United. Ia beberapa hari terakhir sudah meningkatkan intensitas latihannya. Ia dikabarkan tidak lama lagi sudah benar-benar fit untuk bermain. Mason Mount diperkirakan paling cepat akan comeback di pekan depan untuk membela Setan Merah. Buah kelai menarik diungkapkan oleh Rio Ferdinand. Legenda EMU itu mengklaim bahwa Mikel Arteta pasti tertarik untuk menangani Manchester United. Rio Ferdinand sendiri punya teori yang menarik. Ia menyebut bahwa Arteta bakal tertarik untuk menangani Manchester United. Ferdinand menyebut bahwa Arteta punya keinginan untuk menangani tim yang lebih besar daripada Arsenal. Itulah mengapa ia yakin sang pelatih bakal berminat jika ditawari kesempatan untuk menangani Setan Merah. Menurut Ferdinand, EMU punya daya tarik yang sangat besar ketimbang Arsenal. Itulah mengapa ia yakin Arteta tidak akan berkata tidak jika Manchester United meminangnya di musim panas nanti. Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa Mati Stel di musim panas nanti nampaknya akan menemui kegagalan. Sang penyerang dilaporkan kini mantap bertahan di Bayern München. Menurut laporan Fabrizio Romano, Bayern München baru-baru ini menggelar pertemuan dengan agen sang striker. Dalam pertemuan itu, Bayern München mengutahakan bahwa mereka ingin mempertahankan Mati Stel. Mereka ingin menjadikannya bagian dari masa depan di Rotten. Mereka memastikan bahwa Mati Stel akan mendapatkan porsi bermain yang lebih banyak di masa depan sehingga ia mau bertahan di Bayern München. Menurut laporan tersebut. Dalam pembicaraan itu juga terjadi pembahasan terkait kontrak baru sang pemain. Bayern München ingin mengamankan Tel dari kejaraan klub-klub seperti MU, sehingga mereka ingin memagarinya dengan kontrak baru. Agen Mati Stel sendiri menyanggupi permintaan itu, jadi mereka akan mendiskusikan kontrak baru sang penyerang dalam waktu dekat ini. Simone Inzaghi nampaknya akan memiliki klub baru di musim depan. Sang pelatih disebut masuk dalam radar Manchester United. Performa apik Inzaghi di Inter Milan menarik perhatian Manchester United. Tutosport melaporkan bahwa sang pelatih kini menjadi target Manchester United. Menurut laporan tersebut. Sang pelatih dinilai punya gaya bermain yang jelas. Ia juga mampu membuat Inter Milan berprestasi dengan sekuat terbatas. Ia juga mengimplementasikan gaya bermain yang atraktif di Inter. Jadi ia dinilai cocok menangani setan merah. Menurut laporan tersebut, MU sudah menyiapkan manuver untuk membajak Inzaghi di musim panas nanti. Sang pelatih di Inter mendapatkan gaji sebesar 5,5 juta euro per musim. MU disebut-sebut siap membayar lebih mahal untuk jasanya. Setan merah siap menggajinya di angka 8 juta euro per musim. Sehingga mereka berharap Inzaghi mau pindah. Terima kasih telah menonton!